Terima kasih. 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 Semoga para ma'ah semuanya yang hadir pada malam hari ini dan keluarga kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT nantinya akan menjadi ahli surga semuanya. Amin. Sebagai bulan keluarga, maka Ramadan harus diisi dengan hal-hal untuk pembinaan keluarga kita. Supaya momentum Ramadan ini menjadikan keluarga kita semakin taat kepada Allah SWT, semakin dekat kepada Allah SWT. Di antaranya adalah dengan cara memberikan pembinaan atau penguatan yang meliputi aspek akidah atau ahlak. Ilmu pengetahuan, muamalah, dan sebagainya. Yang akan membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang hakiki. Bukan hanya di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Para jamaah rahimahumullah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita renungkan. Di antaranya yang pertama adalah Surah At-Tahrim yang menyebutkan, Surah At-Tahrim ayat 6, yang menyebutkan tentang pentingnya menjaga keluarga kita. A'udzubillahiminatan rajim. Ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, hari orang-orang yang beriman, perihalah, peliharalah dirimu dan keluarga mu dari api neraka. Ini ayat yang secara spesifik menyebutkan, betul-betul yang pentingnya keluarga kita menjadi Rasulullah s.a.w. bersabda. Antara kebahagiaan manusia, yang pertama adalah memiliki pasangan atau istri yang solehah. Anak-anak yang baik, yang soleh, dan beri sumber pencaharian yang ada di dalam negerinya. Hadis ini secara tegas juga menegaskan, betapa pentingnya keluarga kita, karena apa yang kita miliki, apa yang terjadi di dalam keluarga kita adalah menjadi sumber kebahagiaan. Berikutnya, yang ketiga, menguatkan visi masuk syurga bersama-sama keluarga. Jadi, kita ingin mengajak semua ahli keluarga kita bersama-sama untuk masuk ke dalam syurga. Jangan sampai kita ingin hanya soleh sendirian, berbuat baik ketaatan kepada Allah hanya sendirian, tanpa mengingat ahli keluarga kita. Karena itu sangat disayangkan, dan itu nantinya akan ditanyakan oleh Allah s.w.t. Dalam surah Ar-Ra'adu ayat 22-24, menyebutkan tentang pentingnya, mengajak keluarga kita untuk sama-sama masuk syurga. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar, mengharap keridoan Tuhannya, diberi dia melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian hartanya secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan, melakukan kebaikan, itulah orang-orang yang memudahkan keadaan yang baik, ataupun balasan yang baik. Yaitu, surga aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, Assalamualaikum ima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat itu. Jadi ketika kita masuk surga bersama-sama dengan ahli keluarga kita, diberikan selamat, diberikan salam oleh para malaikat. Dan kita ingin terjadi kepada keluarga kita yang seperti itu, maka bulan Ramadan ini adalah momentum, mengajak ahli keluarga kita, supaya semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kemudian dalam surah Yasin, disebutkan ayat 55-58, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun, humwa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttakiun, lahum fiha faqihatu walahumma yada'un, alam kawlam mirrabbir rahim. Sesungguhnya penghuni disuruh, juga pada dalam tempat yang teduh, di pandi, disuruh mereka memperoleh buah-buahan, dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan salam dari Tuhan, yang maha penyanyi ayam. Kemudian yang keempat, materi-materi pendidikan, yang harus kita dikatakan, ahli keluarga kita, kita akan dalam surah Luhan, ayat 12-29. Yang poin-poinnya, diantaranya adalah, yang pertama, pendidikan akidah atau tauhid, supaya ahli keluarga kita, semuanya menjauhi dari hal-hal yang musyrik atau kemusyrikan. Yang kedua, yang berikutnya, yang mencintai dan memuliakan kedua orang tua. Karena selain taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka perintah Allah yang penting, menyadari kebersamaan dengan Allah, yaitu, merakati kasih oleh Allah SWT. Ini hal yang penting, supaya kehidupan kita terjaga, yang diistilahkan murakabatullah. Kalau kita memiliki sifat murakabatullah, InsyaAllah kita hidup ini, terlihatkan kita. Sebetulnya menegakkan sholat, dan membiasakan terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hal ini juga harus dibiasakan, melalui ahli keluarga kita. Dan kita mulai, kita didik, supaya ahli keluarga kita terbiasa, ini hal yang sangat penting, yang sekarang ini ditekan dalam pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Tetapi dalam Islam, ada yang saya bersenai, itu yang lebih mendalam, lagi lebih baik lagi dibandingkan dengan karakter, yaitu morak dan kelak. Ahlakul karimah, ini yang penting kita tanamkan. Siapa yang menanamkan ahlak ini? Ini adalah tugas para orang tua di dalam keluarga. Enak generasi mendatang memiliki ahlakul karimah. Yang kelima, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Adibu awla dam ala salasih sal, Hubbi nabiikum, Wahubbi ahli baitih, Wa kiraatil quran, Wa in amal quranil, Illya yawmallai illa jluh, Ma anbiya'i wa asfukiyya'ihi. Yang annya, Rasulullah SAW bersabda, Kili'lah anakmu pada tiga macam pendidikan. Yang pertama, Mencintai nabinya. Kemudian, Mencintai keluarganya, Ahli bait. Dan juga mencintai untuk selalu membaca Al-Quran. Karena orang yang memperlukan Al-Quran, Akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, Pada hari yang tidak ada perlindungan. Bersama dengan para nabi dan para kekasih Allah. Karena bulan Ramadan ini dinamakan, Bulan penting untuk kita mengajak ahli keluarga kita, Supaya dekat lagi dengan Al-Quran, Dan menjadikan keluarga kita semua ahlul Quran. Amin ya Rabbul Alamin. Dalam mendapatkan perlindungan, Di antaranya adalah, Memberikan pengetahuan dan motivasi. Diberikan semangat anak-anak kita, Supaya semangat dalam melakukan kebaikan. Kemudian dibiasakan juga untuk melakukan ketaatan-ketaatan ahlak yang baik. Kemudian memberikan contoh yang baik dari orang tua. Diberikan bashir dan nazir, Atau bahasa pendidikannya adalah, Riwat dan panismen. Mudah-mudahan, Keluarga kita ini, Dengan momentum Ramadan, Kali ini, Menjadikan keluarga kita semakin dekat, Dan taat, patuh kepada Allah SWT. Dan kita ditakdirkan semuanya, Para jamaah, Para hadirin, Dan ahli keluarga kita, Menjadi orang-orang yang masuk syurga, Bersama-sama dengan keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu'ala mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.